Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, saya just kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Silvia Rizky dan saya Opi Sofie Inilah Get News Lengkapnya Baik pemirsa, kita awalnya dengan informasi pertama Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Balai Pom dan Balai Karantina Mataram Melakukan sidak di beberapa pasar modern di kota Mataram Sidak tersebut bertujuan guna mengantikipasi beredarnya produk makanan dalam kemasan kaleng yang mengantikasi Sejumlah petugas dari Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat bersama BPOM dan Balai Karantina Mataram Mendatangi salah satu retail modern di Mataram guna melakukan inspeksi mendadak dengan target sasaran produk makanan kemasan kaleng Selain memeriksa makanan kemasan kaleng yang dipajang rak toko, petugas juga melakukan pemeriksaan di gudang milik retail modern ini Dalam sidak tersebut, sedikitnya 27 merek makanan kemasan kaleng diperiksa oleh petugas Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, semua makanan kemasan kaleng dipastikan aman untuk dikonsumsi Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Putuseli Andayani mengatakan Sidak yang digelar bersama Balai POM dan Balai Karantina Kota Mataram ini Merupakan instruksi dari Balai POM Pusat untuk mengantisipasi beredarnya makanan kemasan kaleng yang disinyalir mengandung cacing Selain itu, sidak ini juga sebagai upaya pemerintah daerah dalam memberikan jaminan keamanan kepada konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang layak dan aman Untuk sidak kali ini terkait dengan adanya isu... Bukan isu, ada... Bukan isu, sudah ada surat dari Balai POM, Badan POM Pusat, sudah untuk penarikan barang Ya, produknya bukan isu lagi, karena hasilnya ada berapa produk yang di... Ada 27 Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau kepada masyarakat Untuk menjadi konsumen cerdas dengan cara memeriksa tanggal kadar luarsa yang tercantum di makanan kaleng tersebut Sidak yang dilakukan, para petugas ini mendapat apresiasi dari manajemen retail modern Selain dalam rangka memberikan jaminan keamanan bagi konsumen Sidak yang dilakukan ini sekaligus sebagai upaya pihaknya dalam membenahi kualitas pelayanan kepada konsumen Kalau saya sih sebagai penjual di sini, menjadi suatu anak kebanggaan buat kita bahwa hasil yang ditemukan itu tidak ada Sehingga perasaan kepercayaan dari konsumen itu semakin bagus terhadap hero seperti itu sendiri Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Tingkatkan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing Imigrasi Mataram kukuhkan sebanyak 130 tim pengawasan orang asing Ya, dengan adanya tim pengawas tersebut, imigrasi berharap dapat menekan kasus pelanggaran keimigrasian Oleh setiap warga negara asing yang tengah berkunjung maupun tinggal di Pulau Lombok Sebanyak 130 tim pengawas orang asing dikukuhkan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevil Agmili Yang bertempat di salah satu hotel kawasan kota Mataram Tim pengawas orang asing yang dikukuhkan ini terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota dan 18 kecamatan, 10 lombok Ada pun tim pengawas orang asing ini terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan negeri, pemerintah daerah, BNN Kabupaten Kota Badan Intelijen Daerah, TNI, Aparat Kecamatan dan Kelurahan Desa Tim pengawas orang asing yang telah dikukuhkan ini nantinya akan bertugas mengawasi dan menginformasikan setiap wisatawan asing Yang melakukan hal-hal mencurigakan maupun melakukan pelanggaran hukum baik itu pelanggaran pidana maupun keimigrasian Saya percaya bahwa saudara-saudara mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab Semoga saudara dalam menjalankan tugas tersebut senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Dudi Iskandar mengatakan pengawasan terhadap orang asing tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihaknya Namun memerlukan sinergi lintas sektoral Mengingat semakin mudahnya akses transportasi wisatawan menuju Pulau Lombok Kalau berdasarkan izinnya, perpanjangan izin dia itu sekitar hampir 8.000 perpanjangan izinnya Namun kalau untuk yang pemegang kitas, pemegang kitas itu ada 2.000 Jadi perbedaannya yang izin ini kan orang pakai kunjungan kan keluar masuk kan Bisa jadi 8.000 adalah orang yang bisa jadi orang yang sama Misalkan dia perpanjang 2 kali atau 3 kali Tapi total untuk seluruh orang asing yang ada di sini sekitar pemegang kitasnya 2.000 Terus pemegang kitabnya itu sekitar tidak sampai 800 orang Seperti diketahui, pengawasan orang asing ini merupakan amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian Yang artinya bahwa semua pihak harus terlibat dalam kegiatan pengawasan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Bumdesmart Lombok Utara menjadi kabar gembira bagi pegiat UMKM di Kabupaten Lombok Utara Ya pasalnya para penggiat UMKM bisa memasakkan produk mereka melalui Bumdesmart Saat ini ada sekitar 80 produk UMKM Lombok Utara yang siap bersaing dengan produk luar daerah Di launchingnya, 6 Bumdesmart Lombok Utara memberikan angin segar bagi para penggiat UMKM khususnya yang ada di wilayah Lombok Utara Bumdesmart merupakan salah satu market yang setara dengan market-market asing yang tersebar di luar daerah Lombok Utara Pemda Lombok Utara sendiri tidak mengizinkan market luar masuk ke Lombok Utara Pasalnya apabila market luar masuk maka produk dan pedagang kecil akan tersingkir Dalam Bumdesmart ini kita bisa menemukan produk-produk lokal Lombok Utara Seperti minyak, beras, makanan ringan yang terbuat dari ubi dan hasil bumi Lombok Utara lainnya Seluruh masyarakat sangat merasa senang dengan adanya Bumdesmart ini Dan ini merupakan awal yang baik untuk kita menantang masyarakat Agar lebih kreatif lagi, membuat produksi-produksi dagangan yang tentu ini bisa bersaing dengan produk-produk Atau milik orang-orang yang dari luar membutkan, utama produk-produk modern Selain itu, Wakil Bupati juga berpesan agar para ASN diharapkan untuk bisa berbelanja ke Bumdesmart Wakil Bupati menekankan agar para ASN di Kabupaten Lombok Utara untuk selalu cinta dengan produk lokal Jadi kalau belanja di Bumdesmart sama dengan meningkatkan ekonomi masyarakat Banyak undungnya, makasih Kalau saya beli di ***, saya buat kayak *** Tapi kalau saya beli di Bumdesmart, ini saya buat kayak masyarakat desa Karena produknya dari masyarakat desa sendiri, itu loh bedanya Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GetTV Sejak 5 bulan lalu, Husnul Hakim, 20 tahun Salah satu warga desa sokong kecamatan Tanjung Lombok Utara Menderita tumor tulang kaki Akibat penyakit yang diderita, Husnul kini hanya bisa terbaring lemah di rumahnya Husnul, 20 tahun, warga dosun Batu Emping, desa sokong kecamatan Tanjung Lombok Utara Menderita penyakit tumor tulang yang menyerang kaki bagian kirinya Remaja yang baru lulus sekolah satu tahun lalu Tinggal bersama orang tuanya di dosun Batu Emping, desa sokong kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara Meski tinggal di pusat pemerintahan, akan tetapi akses jalan menuju ke rumahnya cukup jauh dan ekstrim Dan membutuhkan waktu sekitar 25 menit Penyakit yang diderita, Husnul terjadi sejak 5 bulan yang lalu akibat terjatuh Sejak saat itu, Husnul merasa kesakitan serta terjadi benjolan pada betis kirinya Keluarga Husnul sudah melakukan pemeriksaan ke rumah sakit umum sebanyak 3 kali Dokter mendiagnosa, Husnul menderita penyakit tumor kaki Namun setelah dioperasi, terdeteksi tumor yang menyerang bagian saraf betis kirinya Saat ini keluarga Husnul hanya bisa pasrah dengan penyakit yang diderita oleh anaknya Orang tua Husnul yang bekerja serabutan tidak mampu untuk membiayai pengobatan anaknya Beruntung, keluarganya masih mempunyai kartu kesehatan yang dibawa ketika hendak berobat ke puskesmas maupun rumah sakit Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, Ket TV Ya pemirsa, kalau Anda berkunjung ke Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Runggi rasanya tidak mencicipi cita rasa khas sate ikan yang dijajakan di sepanjang jalan utama Pasar Tanjung Ya pemirsa, sate khas daerah yang disebut dahin gunung itu terbuat dari potongan daging ikan yang empuk dengan bumbu yang menggugah selera Seperti apa? Berikutnya liputannya untuk Anda Bau bumbu dari asap kibasan kipas sate ikan menjadi magnet yang sulit dapat ditolak ketika Anda melewati jalan utama di Pasar Tanjung Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Di sepanjang jalan ini berderet pedagang yang menjajakan sate ikan yang banyak dikenal dengan sate ikan tanjung Hmm sangat menggugah selera Cita rasa khas sate ini menjadi keistimewaan tersendiri Sehingga banyak sekali dicari oleh para traveler atau warga dari luar tanjung untuk dicicipi atau sekedar menjadi oleh-oleh dan makanan penutup Harga dari satu tusuk sate ikan tanjung ini cukup terjangkau, hanya Rp 1.250 saja Salah satu penjual sate tanjung, Asriwati menyebut keahlian membuat sate ini merupakan keahlian yang diwariskan ibunya Sate ikan Sudah lama Sudah lama? Sudah lama? Generasi ke-2 Generasi ke-2 Yang pertama itu ibunya Ini adalah di malam ini Ini malam ini Ini malam ini Ini sakit tanjung ruput pertama dari Ibu Suginten Ini malam ini Ini malam ini Ini malam ini Ini malam ini Kuali Ada sakit tanjung Saya coba-coba ini Saya coba-coba ini Asam untuk arah Dan Asalnya makanan khas itu orang pegawai biasanya kita coba-coba Tapi saya coba-coba ini Maka menginap namanya Saya coba-coba Sate sekarang Sebelumnya Sate ikan tanjung menjadi menu makanan pesta atau begawai sasak di Lombok Namun seiring waktu Sate tanjung atau sate ikan tanjung ini menjadi makanan khas yang banyak diperjual belikan di Kecamatan Tanjung Dijamin Pemirsa Pasti akan kekagihan Menikmati sate ikan tanjung ini Dan Selamat mencoba Dari Lombok Utara Pusat Tenggara Barat Hero Firman Shah Semua di GAT TV Baik pemirsa Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Perbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel Dan sosial media Facebook serta Youtube Muakili seluruh kru yang bertugas kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!